Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda Bersama saya Pak Dewas Podoh Di kesempatan kali ini kita akan membuka arti mimpi dililit ular Ketika seseorang mengalami mimpi dililit ular Mimpi yang dia alami bisa menjadi pertanda baik tetapi juga bisa menjadi pertanda buruk Itu semua tergantung dari alur cerita yang ada di dalam mimpi tersebut Tergantung di bagian tubuh mana Anda dililit ular Tergantung jenis ular apa yang sedang melilit Anda Langsung saja kita bahas satu persatu Yang pertama Mimpi dililit ular besar di sekucur tubuh Ini artinya Anda akan mengalami masalah Ataupun kesulitan yang berkaitan dengan ekonomi Bisa jadi Anda akan terlilit hutang Ataupun kesulitan keuangan yang lain Lalu yang kedua Mimpi dililit ular besar di sekucur tubuh Tetapi bisa melepaskan diri Bisa menyelamatkan diri Ini merupakan pertanda baik Yang artinya Anda akan terlepas dari kesulitan keuangan yang sedang Anda alami Jika Anda memiliki hutang Anda akan segera bisa membayarnya Atau jika ada kesulitan keuangan yang lain Anda akan segera mendapatkan solusinya Lalu selanjutnya yang ketiga Mimpi dililit ular di tangan Anda Entah di tangan kiri ataupun tangan kanan Ini artinya Akan ada rintangan atau hambatan terhadap pekerjaan ataupun usaha Anda Akan ada masalah yang bisa menjadi penghambat pada pekerjaan dan rencana Anda Selanjutnya yang keempat Mimpi dililit ular di kaki Ini artinya Anda akan merasa terbelenggu Akan ada rintangan yang bisa menghambat langkah Anda Menghambat rencana atau pekerjaan Anda Lalu bagaimana jika di mimpi tersebut Anda bisa melepaskan diri dari ular yang melilit kaki Anda Ini artinya Anda akan mendapatkan solusi dari kesulitan yang sedang Anda alami Lalu selanjutnya yang kelima Mimpi dililit ular di leher atau kepala Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini Ini artinya merupakan sebuah peringatan untuk Anda lebih menjaga kesehatan Karena ada potensi Anda akan sakit Jika Anda bisa mengantisipasinya Insya Allah pertanda buruknya tidak akan sampai terjadi Selanjutnya yang keenam Mimpi melihat orang lain dililit ular Jika Anda mengenal orang tersebut Ini artinya Orang itu sedang mengalami kesulitan Dan Anda perlu membantunya Tetapi Jika di mimpi itu Anda tidak mengenal orang yang sedang dililit ular Itu artinya Anda sedang menjadi sumber kesulitan orang lain Jadi perlu diadakan perubahan di dalam langkah-langkah Anda Lalu yang ketujuh Mimpi dililit ular besar Mimpi dililit ular besar Hanya di salah satu bagian tubuh Bisa menjadi pertanda baik Tetapi juga bisa menjadi pertanda buruk Yang pertama Anda akan menghadapi kesulitan yang besar Itu pertanda buruknya Dan pertanda baiknya Ada orang yang sedang bersimpati kepada Anda Jika Anda masih jumlu Ada seseorang yang sedang menyukai Anda Lalu yang kedelapan Mimpi dililit ular kecil Ini merupakan Suatu pertanda Akan adanya rintangan atau hambatan Terhadap pekerjaan dan juga rencana Anda Yang sepuluh Mimpi dililit ular hitam Ini sama saja Artinya Akan ada rintangan atau hambatan Terhadap pekerjaan dan juga rencana Anda Lalu selanjutnya Yang ke-11 Mimpi dililit ular putih Ini merupakan peringatan Untuk Anda Tidak tertipu oleh seseorang Yang penampilannya baik Tetapi Dia bisa merugikan Anda Suatu saat Cukup sekian Itulah tadi Beberapa mimpi Dililit ular Yang paling sering kita alami Mungkin saja Ada alur-alur cerita lain Yang mungkin Anda alami Di dalam tidur Anda Jika teman-teman masih memiliki Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Pada video ini Silahkan Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada Supaya Kita bisa membahasnya bersama-sama Dan insya Allah akan berguna Untuk orang lain Cukup sekian Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih Terima kasih